Intro Terima kasih ku untukmu kurui Yang telah membimbing kami semua Kau ajarin kami mencintai ilmu Sehingga memuartai dunia Kami berdoa kepada ilahi Semoga Saya tidak pernah membayangkan sebelumnya Kalau saya akan menjadi seorang lagi Tetapi semenjak saya kemudian terjun di dunia pendidikan Saya jatuh cinta kepada anak-anak Saya jatuh cinta kepada bagaimana cara mendidik anak-anak Dan itu memberi saya tantangan yang luar biasa Bahwa ternyata dunia pendidikan di Indonesia itu sangat menyenangkan Motivasi Ya tentunya saya ingin menjadi Orang yang namanya Sebetulnya anak-anak Dalam doa mereka Dalam mimpi mereka Saya ingin sih Di sekolah kalau mereka yang di surga Mereka mencari saya Saya memilih menjadi guru Karena bagi saya Guru ini adalah sebuah profesi yang mulia Sosok guru Ini memiliki peluang untuk handil Di dalam mempersiapkan generasi Yang akan datang Agar menjadi manusia yang tangguh Yang ulet Menjadi manusia yang berakhlat mulia Dan tentunya menjadi manusia yang bermanfaat Untuk dirinya sendiri Untuk negara Untuk bangsanya Dan untuk agama Motivasi saya menjadi seorang guru Dila Zuertika Mila adalah Dari kecil itu Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru Tapi kodarullah Ternyata saya menjadi seorang penaga kesehatan Kebetulan saya seorang Okupasi terapis yang Area kinerjanya itu Ada school based on occupational therapy Akhirnya cita-cita saya bisa terwujud Cita-cita saya itu Didorong oleh almarhum bapak saya Dimana bapak saya ini juga Sampai dengan akhir hayat Dia adalah seorang guru Itu yang memotivasi saya Motivasi saya menjadi guru Di La Zuertika Mila adalah Ini adalah impian saya sejak kecil Saya ingin menjadi guru Saya ingin menjadi pendidik Saya ingin menjadi guru Dan juga pembelajar Dan ini terbukti Saya di La Zuertika Mila Menjadi guru adalah Tempat yang cocok La Zuertika Mila adalah wadah Untuk saya belajar Banyak hal Kepada murid-murid Kepada guru-guru yang lain Bahwa pendidikan itu Up to date Pendidikan itu selalu berkembang ke depannya Motivasi saya menjadi seorang guru Di La Zuertika Mila adalah Kita tahu bahwa Sekolah La Zuertika Mila adalah sekolah yang Tentunya sangat menyenangkan sekali Bisa bergabung dengan La Zuertika Mila Karena saya bisa belajar banyak sekali Tentang keunikan-keunikan dari sekolah Khususnya La Zuertika Mila Harapan saya Generasi kita akan menjadi Generasi yang tangguh Generasi yang cekas Generasi yang kreatif Generasi yang bermartabat Sehingga nanti bisa Membawa dirinya Membawa keluarganya Lingkungannya Dalam skala yang lebih luas Membawa pengaruh Gambar yang positif Untuk Bangsa, negara Bahkan Peradaban itu sendiri Karena Dunia pendidikan Memiliki pengaruh yang besar Untuk perubahan Saya berharapnya Pendidikan di Masa depan Tentunya lebih membahagiakan Anak kita itu Menikmati kursus belajarnya Mereka ceria Belajar apapun Dan guru hadir disana Sebagai mentahari Sebagai mentahari Yang menerangi mereka Sehingga mereka itu Belajar itu kayak Hiburan ya Sehingga Mereka bisa mencapai kondisi terbaik Secepat mungkin Karena dia bahagia Senang Ceria belajar Harapan saya Untuk pendidikan di Indonesia Adalah Pendidikan yang Semakin Memerdekakan Murid-murid Semakin Membahagiakan Murid-murid Dalam belajar Dan juga Ramah Karena Murid-murid kita itu Puni Punya karakter Yang berbeda-beda Tidak bisa kita seragamkan Mereka itu Spesial Satu-satu itu Mereka spesial Jadi pendidikan Indonesia Kedepannya Harus ramah Harus Memfasilitasi Setiap potensi Yang dimiliki Murid-murid tersebut Sehingga Mereka itu Berkembang Sesuai kodrati Harapan saya Tentu saja Setiap anak Akan memiliki Kesempatan Dan hak yang sama Untuk memperoleh pendidikan Baik itu Anak-anak yang berada Di perkotaan Atau Anak-anak yang berada Di desa Di pegunungan Di lautan Mereka semua Berhak untuk Memiliki pendidikan Yang setinggi-tingginya Dan mendapatkan Fasilitas yang terbaik Harapan saya Untuk pendidikan Di Indonesia Di masa mendatang Adalah tercipta Pendidikan yang Inklusif Di seluruh Pelosok negeri Dari Sabang Sampai Merauke Dimana Keberagaman Peserta didik Bisa difasilitasi Dan diterima Di sekolah Kemudian Setiap anak Bisa belajar Tidak ada Anak yang tidak Sekolah Karena semua Sekolah Menerima Semua peserta didik Dengan kondisi Yang berada Harapan saya Untuk Lembaga pendidikan Lazwati Kamila Tentunya Terus maju Berkembang Terus mengenalkan Ma'rifatullah Kepada Anak-anaknya Dengan cara yang Berbeda Dengan cara yang Mengenalkan Anak-anak Mengenal Islam Dengan Cinta Dengan Kasih sayang Yang sangat-sangat Indah Dari Allah Sampai Kita sama-sama Jatau Apakah Anak kandung kita Ataukah Siswa-siswa kita Yang nanti Menuntun Kita Ke surga Oleh karena itu Ayo Teman-teman Meninjiklah Dengan hati Untuk menurut kita Karena mereka Bisa jadi Yang menuntun kita Ke surga Guru-guru di Indonesia Tetap semangat Dalam mengajar Karena Mengajar itu adalah Sebuah profesi Yang Sangat menyenangkan Disamping itu Bapak-Ibu guru juga Sambil mengajar juga Belajar juga Hal-hal baru Dari murid-murid Jadi Jangan menyerah Ketika menemui Hambatan Di kelas Karena Jadikan Hambatan itu Sebagai tantangan Bapak-Ibu Untuk Mengajar Lebih baik Dan Membahagiakan Murid-murid Bagi para guru Di seluruh Indonesia Dan di mana pun anda berada Menjadi guru Ibaratnya Berperan Sebagai Pokok penting Di dalam Membangun Sebuah Peradaban Guru Ini aktor Yang serba bisa Manusia Pembelajar Yang semangat Belajar Untuk memperbaiki dirinya Dan memberikan Kontribusi positif Untuk lingkungannya Dan generasi Yang akan Menyiapkan Menjadi generasi Yang sukses Yang berhasil Dan bahagia Dunia ikan Untuk seluruh guru Di Indonesia Tetap semangat Mengajar Dimanapun Teman-teman Berada Jadilah seorang pendidik Yang terbaik Dan kita berantas Kebodohan Di Indonesia Untuk guru di Indonesia Mari Mendidik dengan hati Mendidik dengan jiwa Kasih sayang Mendidik dengan jiwa Melas kasih Kita didik Anak-anak bangsa Untuk menjadi generasi Penerus yang hebat Indonesia maju Indonesia tumbuh Indonesia berkembang Indonesia berakhlak Untuk guru seluruh Indonesia Tetap semangat Optimis Walaupun kita Masih dalam pandemi Kita selalu Termotivasi Untuk selalu Memberikan Apa yang terbaik Untuk anak-anak kita Sehingga Anak kita Selalu Mendapatkan Kebahagiaan Melalui Pendidikan Tetap semangat Selamat hari guru nasional Indonesia 2021 Bergerak dengan hati Pulihkan pendidikan Selamat hari guru nasional 2021 Bergerak dengan hati Pulihkan pendidikan Selamat hari guru nasional tahun 2021 Bergerak dengan hati Pulihkan pendidikan Selamat hari guru nasional 2021 Bergerak dengan hati Pulihkan pendidikan Selamat hari guru nasional Mendidik dengan hati Pulihkan pendidikan di Indonesia Selamat hari guru nasional 2021 Bergerak dengan hati Pulihkan pendidikan Yang telah membimbing kami semua